...neurofibromatosis, tipe 1 pada Rabu 28 Maret kemarin. Sebelum dia meninggal, dia berkata apakah dia bisa mendapatkan pesan dukungan dari salah satu di Avengers. Dan beruntung dia mendapatkan dengan bantuan wartawan Fox News, Shannon Brim. Paman Emilio bertemu kepada Shannon, mengatakan bahwa Emilio adalah penggemar berat di Avengers. Dan akhirnya, Shannon men-tweet bahwa ada seorang anak laki-laki yang sedang sekarat dan membutuhkan bantuan dari Avengers. Iya, tweet tersebut mencapai begitu banyak pengguna Twitter dan akhirnya dibaca oleh beberapa pahlawan Emilio. Termasuk kapsen Amerika Chris Evans dan Deadpool Ryan Reynolds. Beberapa hari kemudian, setelah kematian Emilio, Shannon kembali men-tweet meminta doa dan mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan banyak orang. Sehingga impian Emilio bisa terwujud. Dan selanjutnya ada berita dari negeri Bollywood, yaitu aktor ternama Salman Khan difornis 5 tahun penjara pada hari Kamis kemarin. Dan dia dinyatakan bersalah karena membunuh seekor rusa Black Buck saat menggarap sebuah film di Rajasthan, India pada 1998 silam. Dia juga didenda 10 ribu rupiah atau sekitar 2,1 juta rupiah kala itu. Bagi yang belum tahu Black Buck, ini binatang sejenis entelop atau kijang yang dilindungi di India. Salman tak sendirian, dia ditemani beberapa rekan artis lainnya. Sementara itu, 4 aktor lain yang juga memintangi film yang sama dengan Salman dan dituduh melakukan pelanggaran yang sama telah dibebaskan. Salman diberikan kesempatan untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan pihak Salman sedang mempelajari keputusan tersebut. Salman memang dikenal sebagai cowok bandel di kalangan industri Bollywood karena telah beberapa kali berurusan dengan hukum. 3 tahun lalu, dia dinyatakan bersalah atas kasus tabrak lari yang mematikan dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Tapi pengadilan tinggi kemudian menghapus hukuman karena bukti-bukti yang ditunjukkan dinilai kurang cukup. Anak dari penulis skrip Kawakan Salim Khan ini memulai debut di dunia perfilman India pada 1988. Sejak itu, karirnya terus menanjak. Oke, dan selanjutnya ada ini nih, dari dunia K-pop. Silahkan, Mar. Ada kabar bahagia nih, Tem. Apalagi buat para inner circle karena winner baru saja merilis po album kedua mereka, Every Day. Bener banget, Mar. Tapi nggak hanya itu aja nih, mereka juga merilis video klip dari salah satu lagunya yang berjudul Every Day. Iya, grup yang dinaungi oleh YG Entertainment ini kembali merilis video klip dengan lagu Every Day. Kali ini mereka menggunakan latar pantai di Malibu, California, Amerika. Nah, menariknya lagi nih, Mar. Koreografer yang dilakukan oleh empat member winner ini dibuat oleh koreografer Odder dan Burnside. Wah, itu kan koreografer yang pernah bekerja sama dengan Rihanna, Nyinyo, Chris Brown, dan masih banyak penyanyi terkenal lainnya nih, Mar. Keren banget. Tapi hebatnya nih, Tem ya. Lagu Every Day ini ditulis langsung oleh ketiga member winner, yaitu Kang Seng Yun, Song Mino, dan juga Iseng Hood. Kang, Sunda juga. Oke, dan menyusul kesuksesan lagu Really Really. Kemarin ya, melalui lagu ini, winner kembali melejit ke posisi nomor satu di enam tangga streaming music. Iya, selain itu winner juga sukses mendominasi tangga album iTunes di 18 negara seperti di Brazil, Chile, Hong Kong, Macau, Meksiko, Thailand, dan banyak lagi ya. Mantap buat winner. Keren banget ini, winner ini emang artis baru dari YG Entertainment, bibit baru langsung melejit. Oke, mantap.